Bagaimana cara menggunakan sikat galon yang baik dan benar Untuk caranya bagaimana langsung saja kita lihat bersama-sama videonya ya bos Oke bosku semua langsung kepada pembahasan disini untuk saklannya sendiri Saya kasih bungkus solasi untuk mengantisipasi aliran listrik Karena posisi tangan kita yang selalu basah Dan lebih aman lagi kami hibau kepada bosku semua Untuk menggunakan sepatu yang kering atau sandal yang kering Biar kita lebih aman dalam menggunakan sikat galonnya ya bos Oke langsung saja disini Saya tolakkan dulu ke aliran listrik Oke bosku langsung saja disini saya akan ambil galon buat sampelnya Sebelum kita sikat kita isi dulu air ke dalam galon Kira-kira dua gelas atau sekitar segini bosku Jangan terlalu banyak Nanti kalau airnya kebanyakan Kasian sikatnya ya bos Sedangkan untuk penggunaan sikat galonnya sendiri Sangatlah gampang bosku Kita tinggal memasukkan galon ke dalam sikat Tentunya galon yang sudah berisi air bosku Dan langsung kita geser saklar yang bagian berwarna hitam Kita geser ke kiri bisa Maupun ke kanan juga bisa bosku Disini akan kami contohkan caranya Kita putar-putar galonnya Atau kita juga bisa menggesernya ke kanan Sangat mudah kan bosku Sekian dulu tips dari kami Semoga bermanfaat buat bosku semua Sampai jumpa pada video kami selanjutnya Salam sukses selalu dari Vicky Tirta Dinda Sel Sampai jumpa pada video kami selanjutnya selamat menikmati